Halo, selamat datang di Tarotnya Rian. Apa kabar semuanya? Semoga kamu sehat, semoga bahagia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa banyak membukakan kalian pintu-pintu anugerah, pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu bahagia, pintu-pintu cinta, pintu-pintu yang membuat kamu berada dalam satu tempat di mana kamu seharusnya berada. Karena pastinya kita diturunkan ke dunia ini adalah agar kita lebih dewasa, lebih dalam spiritualnya, lebih mengerti tentang arti kehidupan juga, pastinya ada juga anugerah, ada pembelajaran, ada hikmah, ada keberkahan. Nah kita akan lihat mengenai tahun 2024 tentang pintu-pintu yang akan dibukakan semesta untuk kamu. Nah sebelum kita buka, dianugerah di pintu-pintu yang terbuka tersebut, aku akan buka pesan juga ya. Bisa saja dalam mendapatkan pintu-pintu yang terbuka itu, ada yang harus diselesaikan dulu beberapa tahapan atau satu tahapan. Ya, karena dalam suatu prediksi, terutama prediksi tarot, tarot itu baca energi, bukan ngeramal, ngeramal gitu. Aku pun juga bukan cenayang ya, jadi aku baca energi dari yang tertangkap oleh kartu-kartu ini. Nah, di dunia spiritual, kalau di tarot itu juga ditanyakan kapan bahagia, kapan nikah, kapan kapan kapan, jawabannya bukan oh tahun depan, oh besok, oh sebentar lagi, oh dua tahun lagi, tapi lebih ke tahapan. Nah, tahapanmu apa sih yang harus kamu lalui agar kamu mendapatkan pintu-pintu yang akan dibawakan 2024 mengenai raihan, bahagia, dan cintamu. Ada tiga pal ya lovelies, pal satu, amethyst, pal kedua, clear course ya, yang warnanya bening ya, oke. Oke, pal ketiga, ini fluoride, yang warnanya seperti warna pantai, ya oke. Nah, tetap pembacaan umum ya lovelies, jadi nggak mungkin 100% akurat. Disarankan ke persona reading kalau mau lebih detail, nanti kamu tinggal kirim pesan di nomor yang banyak lewat, nanti dikirimin tuh ya sama admin, kamu mau pilih yang mana voice call, video call, atau voice note yang lebih praktis, yang di mana voice note itu rata-rata dibacain hari itu juga ya, oke. Nah, untuk ini di menit keberapa, ini di menit keberapa, ini di menit keberapa, aku udah siapkan di box deskripsi juga ya, setiap video aku semua ada di sana ya, file stamp-nya. Nah, bagi kalian yang baru, hai yang baru, semoga kamu betah ya, dan bagi yang belum bisa menentukanmu pilih yang mana, nanti di-post aja videonya. By the way, kamu boleh pilih lebih dari satu, mana aja yang menarik, kalau kamu tertarik ini sama ini monggo, ini sama ini monggo, ya. Oke, aku akan mulai dari pal satu, ya bye. Pal satu, halo, ini temanya adalah tentang pintu-pintu yang dibukakan semesta untukmu. Pintu apakah itu, ya, pastinya ini aku buka untuk mengarah ke anugrah, mengarah ke keberkahan, mengarah ke kebaikan, ya. Oke, kamu tadi pilih amatis, ya, coba kita lihat, aku udah siapkan semua ya, tarot-nya sama oracle-nya, tapi kalau kurang, nanti aku buka lagi, ya. Baik oracle-nya maupun tarot-nya. Oke, coba aku lihat dulu dulu di Seasoul Oracle, tentang fluid, tentang cairan, tentang mengalir, ya. May you shift and transform. Ini ada tentang melepaskan, ya, letting go, moksa. Jadi, mengalir ini adalah satu pesan agar kamu just let it flow, mengalir seperti air, ya. Nggak berontak, walaupun sepertinya ini di belakang kayak ada kabut, ya, kayak gelap, tapi kadepun udah mulai cerah. Artinya, ya, walaupun di belakang ada suatu hal yang membuat kamu kayak gelap, ya, kayak memasuki suatu dark night of the soul, bisa dimungkinkan. Ada suatu kecewaan, bisa saja di depan, ya. Ada suatu kebahagiaan. Jadi, pintunya akan terbuka ketika kamu mengalir seperti air, ketika kamu just let it flow, gitu, ya. Nah, the turtle and coriander, ya. Dari energi kura-kura ini, ya, sama coriander itu kan bumbu, ya. Nah, kalau masakan Thailand banyak, nih, coriander, ya, satisfaction. Ada suatu kepuasan yang dimana hidupmu ke depan ini, di 2024, pintu-pintu yang akan terbuka adalah pintu-pintu yang memenuhi kamu. Walaupun ada yang harus kamu lepaskan, gitu, walaupun ada yang harus kamu relakan, ada yang harus kamu ikhlaskan. Karena, sekali lagi, ilustrasi ini, ya, kayak bubble-bubble, gitu, ya. Ini, kalau lagi snorkeek, kita bisa melihat bubble-bubble ini, artinya juga, ada yang harus dilepaskan. Kekasih, yang memang ternyata dia membuatmu kecewa, misalnya. Atau ada perbedaan yang sulit di jembatani, ada suatu hal yang harus kamu lepaskan, misalnya kedudukan, hartamu. Nah, kedepan kamu akan mengalir, karena emang yang dilepaskan, dan memang harus kamu lepaskan, dan harus kamu ikhlaskan, memang bukan untukmu. Dan memang bukan terbaik untukmu, karena kedepan ada hal-hal, pintu-pintu yang memenuhi kamu, ya. Ada satisfaction. Oke. Ada king of cup, sama ada six of pentacle, ya, six of coin. Oke, oke. Jadi ini dua atau tiga? Sebentar ya, love, please. Sebentar, love, please. Aku lihat di... Oh, iya, emang dua, ya. Oh, iya, emang dua. Oke, oke. As of this, sama the hangman. Nah, artinya di sini, ya, sepertinya memang pintu-pintu yang terbuka untukmu. Kalau aku lihat, ada keberkahan rejeki. Ada pintu terbuka untukmu dalam meraihan finansialmu. Atau bisa saja ini adalah satu pintu terbuka bagi kalian yang memang selesai studinya tahun 2023, ya, atau pertengahan 2024. Dan di 2024, ada suatu pintu di mana kamu memasuki dunia kerja, misalnya. Yang di mana juga nanti di 2024, sepertinya digambarkan the hangman, di sini pasti kepalanya lebih terang, ya. Tuh, di sini ada di sini gelap, ini terang. Di sini gelap, di sini terang. Ada sesuatu yang lebih terang, terutama di sini ke masalah rejeki kamu, finansial kamu. Untuk salah satu, sepertinya, yang akan memenuhi kamu, yang begitu terbuka untukmu adalah suatu keberkahan rejeki. Juga, selain di sini aku lihat, ya, bisa saja ini adalah karma baik yang akan kamu tuai, ya, dari apa yang kamu tanam. Karena kemarin-kemarin kamu banyak memberi. Memberi waktu, memberikan hartamu, memberikan kasih sayangmu. Ya, mungkin kalau untuk kasih sayang, kamu malah dibalas air tuba. Kamu ngededik orang yang juga bisa saja malah dibalas dengan penyianatan, ya. Tapi, apapun itu, misalnya kamu memberi orang yang kesesahan, membantu siapapun, ini kamu akan menerima karma baik di 2024, ya. Ada hal-hal yang balik kepadamu, gitu loh. Bisa saja enam koin ini, ya. Kamu kan ada yang harus dilepaskan. Apapun itu, ya, Levis, nanti akan balik ke kamu, gitu, ya. Juga ini menandakan ada keberkahan rejeki dan kehidupanmu di 2024 itu kayak memenuhi kamu. Kayak kura-kura ini, memang jadinya nggak kelihatan, nggak kerasa, gitu loh, bahwa kamu udah pindah dari titik ini ke sini, gitu loh, kan. Karena namanya kura-kura kan pelan, ya, jalannya, ya, gitu. Sadar nggak sadar di 2024, gitu ya. Kamu menengok ke belakang, apa yang terjadi? Kamu melihat di 2024, di 2023 tersebut, ya. Oh, kamu udah meninggalkan hal-hal yang memang kamu sadari, oh, itu nggak baik. Dan di 2024 kamu merasa, oh, ini emang sesuatu yang memang ada beberapa hal diperuntukkan untukmu. Misalnya, suatu, apa ya, misalnya kamu membuka suatu bisnis baru yang dulu misalnya gagal. Atau karirmu di 2023 ini, itu karena harus dilepaskan. Misalnya ada proyek yang gagal, terus ada hal-hal yang sepertinya membuat kamu memang terpanggil untuk melakukan sesuatu yang baru. Dan itu pun sepertinya akan menghasilkan. Walaupun sekali lagi aku lihat slowly but sure. Karena di sini banyak energi pentacle. Virgo, Taurus, Capricorn. Cancer, Pisces, Scorpio. Energi yang mengalir, gitu loh. Slowly but sure. Bener-bener mengalir pelan tapi pasti. Nah, di sini ada energi king of cap yang aku rasain tentang hal spiritualmu, kedewasaamu yang jauh lebih dewasa. Ada karismatik, warm hearted, ya. Jadi intinya dari hal-hal yang kamu udah lalui, karena kamu mengalir seperti air dan memang kamu ada yang dilepaskan. Dan kamu udah ikhlas dan kamu udah rela, gitu ya. Yang aku lihat di sini, kamu malah menjadi seseorang yang jauh lebih dewasa. Kamu menjadi seseorang yang lebih tinggi energinya. Jadi orang melihat kamu tuh kayak lebih tinggi. Energi kamu lebih kuat, gitu loh. Orang nggak lagi bakal nyepelein kamu. Orang tidak bakal lagi melihat kamu sebelah mata lagi. Kalau aku lihat, ya. Seperti itu. Karena ini tergantung energi. Bisa saja jadinya kamu lebih percaya diri. Lebih kalem. Kalau aku lihat nggak lagi reaktif. Aku tarik beberapa klarifikasi, ya. Pintu-pintu yang terbuka untukmu. Apalagi sih untuk Pak A1. Nah, si King of Cup ini. Ini juga aku lihat. Ada suatu perjalanan spiritual di 2024 ini. Yang dimana kamu kayak lebih nyaman, ya. Kayak, seperti di gambar kandahem, ya. Kamu udah punya perspektif baru tentang kehidupan. Kamu sudah, ini saja untuk beberapa kasus. Kamu sudah menemukan jati dirimu sejati. Gitu loh, ya. Menemukan arti hidup. Tapi nanti aku bahas lagi lebih detail. Untuk perjalanan spiritualmu menuju 2024, ya. Nanti, ya. Karena ini aku lihat secara lebih umum. Dan yang untuk Pak A1 ini lebih ke finansial, kalau aku lihat, ya. Ke rejekimu. Juga ke ranah spiritual, sih, sebenarnya, ya. Karena kamu lebih dewasa, kalau aku lihat, ya. Di Empress. Oh, ya. Ada yang harus kamu tinggalkan. Ada di delapan piala. Aku minta dua lagi, ya. Three of swords. Thank you. Judgment. Memang kalau aku lihat di sini, ya. Energy judgment ini adalah energi di mana kamu... Kayak mendapatkan suatu pencerahan. Kan di sini aku lihat kenceng banget, ya, sinarnya, nih. Kan ini sinar. Ini sinar. Jadi kamu tuh tercerahkan di 2024. Tercerahkannya, semesta ini, sepertinya ngebukain pintu di... Kan, rejeki dulu. Di mana semua hal itu jadi memenuhi kamu. Jadi kamu nggak kesulitan lagi untuk melakukan suatu perjalanan hidup, lah. Kalau aku lihat, ya. Karena bagi seorang spiritual pun, uang itu nggak haram. Ya, uang tuh bagus untuk menjalankan suatu misi. Di sini misi jiwamu, maksud aku bukan misi jiwa, sih, ya. Ya, emang lebih ke arah sana. Tapi maksud aku, kamu ini menjalankan sesuatu, yang pertama-tama aku lihat untuk pasal itu ini, kamu tuh kayak lebih untuk memenuhi kamu dulu di 2024. Bisa saja ke depan. Ini ada energi 6 coin. Kamu juga nanti berbagi. Gitu, loh. Ya. Pintu yang terbuka untukmu adalah hal-hal yang memenuhi kamu. Lebih ke finansial. Ada di M-Pres. Ini kamu nyaman nanti di 2024. Bagikan ratunya ratu. Kamu mau apa aja? Ada. Tapi di sini juga tidak melupakan bahwa yang ada pun, walaupun berlebih, tidak membuatmu semena-mena memperlakukan uang tersebut. Gitu, loh. Kamu kayak, apa ya, lebih banyak membantu kalau aku lihat. Dan ada satu pencerahan yang datang kepadamu tentang jati dirimu. Tentang arti hidup ini. Jadi kamu lebih tenang, lebih harmonis, lebih damai. Gitu ya, Pak Satu. Makasih banyak sudah nonton. Kasih love, kasih jempol. Bye. Halo, Pak Dua. Kamu tadi pilih clear chords ya. Yang waranya cerah banget ya. Oke. Kita akan lihat mengenai pintu-pintu yang semesta akan bukakan untukmu di 2024. Sebelum aku buka tarotnya, aku akan buka di oracle-nya dulu ya, love list. Nah, aku buka dari Sea Soul Journey ya. Kalau ilustrasinya seperti ini, ini adalah tentang melepaskan. Ada satu pesan untukmu, kalau kamu ingin pintu-pintu terbuka untukmu, ada yang harus kamu lepaskan ya. Coba kita lihat. Lightness. Tentang ringan. Tentang sesuatu di bawah ringan. May the light lift you to the surface. Semoga cahaya membawa kamu ke luar mukaan. Bisa saja selama ini kamu merasa ngap gitu ya. Merasa sesak. Gitu lah. Di sini artinya di 2024 pintu yang akan terbuka adalah pintu keringanan. Pintu di mana kamu gak merasa ngap lagi terhadap kehidupan. Ini semua orang pernah ya merasa kayak sesak gitu di suatu kehidupan. Termasuk aku ya. Kayak sesak gitu hidup itu kayak kosong. Kayak ibaratnya semua itu kayak ngeberatin aja. gitu ya. Nah coba kita lihat dari oracle Woodland Warden ya. Kucing dan lavender independence. Oh oke. Oke. Tentang kemandirian. Jadi bisa saja ada hal-hal yang kamu lepaskan itu ya. Ada yang kamu harus kamu relakan misalnya sesuatu yang kayak ngeberatin kamu. Misalnya di cinta misalnya di karir finansial ya. Ada sesuatu yang hilang disitu gitu loh kedudukan. Tapi artinya juga ketika justru kamu melepaskan ketika kamu justru moksa ya. Letting go apapun itu dan kamu ikhlas dan kamu maafkan yang ada kamu ringan. Kamu udah gak sesak lagi. ibaratnya kalau kamu kesel sama seseorang karena orang itu udah jahat ke kamu. Kalau di kehidupan cinta misalnya dia toksik banget bawa orang ketiga atau ternyata si dia udah punya pasangan. Seperti itulah intinya ya. Dan ada orang mengkhianati kamu ketika kamu memaafkan justru ringan banget. Walaupun mereka menjatuhkanmu kencang banget. Gitu loh ya. Ya ini juga aku nasihatkan kepada diri aku sendiri ya. untuk benar-benar memaafkan. Melepaskan ya. Jadi artinya pintu yang akan terbuka adalah keringanan. Kamu kayak lebih bebas lagi meraih cita-citamu meraih harapan dan impianmu. Juga kamu akan menjadi seorang yang independen yang mandiri. Mandiri dan percaya diri. Kalau aku lihat ya. Coba kita lihat di tarotnya. Oke ada The Star. Oh iya ada The Tower ya. Prince of Cups Justice. Oke. Ini pal 2 ini aja kencang-kencang banget yang aku lihat ya. Jadi sepertinya pintu-pintu yang terbuka itu justru akan menutup satu kejatuhan yang pernah kamu alami ya. Justru kayak nanti tuh kayak ngebukain cakra-cakra kamu. Kayak ngebersihin cakra-cakra kamu. Ini Clear Chords ini ya sebenarnya kalau cakra ini ada cakra crown cakra kamu. Jadi kamu nanti tuh kayak lebih intuitif. Kayak ibaratnya apa ya lebih sensitif kamu nya. Karena bisa saja disini aku lihat ya pal 2 ini orangnya kayak tulus-tulus orangnya pengasih gitu loh. Jadi mereka ini melihat orang seperti mereka melihat diri sendiri. Jadi banyak orang menjatuhkanmu memanfaatkan kamu karena kamu tulus. Bukan karena kamu sorry ya misal bodoh. Tapi memang kamu tulus. Nah orang tulus ini sepertinya tuatu kayak ngasih tameng. Tapi tameng itu harus kamu ambil sendiri gitu loh. Nah ini akan kamu dapatkan satu tameng untuk dirinya sendiri. Tapi disini juga ada satu proses penyembuhan jiwa. Penyembuhan luka jiwa seperti digambarkan The Star. The Star ini juga tuntunan untuk kamu di 2024 bahwa pintu itu akan terbuka. Bahwa kamu tidak bisa mengandalkan siapapun kecuali dirimu sendiri. Kamu akan bangkit juga dengan dirimu sendiri. Kadang-kadang kalau jatuh kita berharap aduh ada orang dateng kek aduh ada orang kek yaudah gue nikah aja deh siapa deh yang ngelamar aku nikah aja deh capek kerja misalnya kayak gitu. Tapi ternyata enggak Tuhan itu justru kayak memberikan kamu banyak ujian kehidupan agar kamu independens agar kamu mandiri. Gitu ya seperti itu. aku lihat juga ya pintu yang akan terbuka untukmu adalah seperti digambarkan justice. Apa yang sudah hilang akan digantikan kok sama Tuhan. Kamu akan menerima banyak karma baik di 2024 salah satunya adalah pemulihan jiwamu kamu udah enggak kamu tuh enggak apa ya enggak berat lagi gitu loh energinya jadi ringan kalau aku lihat ya cinta juga datang tapi kalau aku katakan cinta cinta itu datang justru ketika kamu tepat udah punya tameng cinta yang datang juga gak sempurna begitu pun kamu kalau dia datang dan hanya mengobrak ngabrik dan hanya ingin memanfaatin kamu berarti memang kamu belum pulih secara emosi secara jiwa ya karena di energy the star ini ini adalah energy dimana kamu harus memulihkan diri dari suatu kejatuhan kamu kencang di Aquarius kalau aku lihat ya Libra juga sama Cancer Pisces Scorpio ya tapi bisa ada semua kok aku tarik klarifikasi ya untuk file 2 ini juga bisa saja apa yang kamu berikan di waktu-waktu lalu misalnya waktumu uangmu yang gak dibalik-balikin misalnya ya juga ketulusanmu cinta kepada seseorang itu akan balik kok kamu cinta sama saya jauh lebih besar dibanding cintanya si dia misalnya karena aku lihat disini Tuhan akan memperbaiki kamu menempatkan kamu di suatu titik dimana ada keseimbangan di 2024 itu ya oke ada Six of Pentacles enam-enam semua nih Six of Cup oh my God happy banget aku liatnya ya untuk file file 2 ini ada sukses tuh kan kalau aku lihat disini ya kayak jatuh dari langit gitu ya jadi artinya banyak rejeki akan datang kepadamu kayak jatuh dari langit tapi kuncimu disini melepaskan memaafkan dan kamu akan terlahir menjadi kamu yang baru dan kamu akan menjadi seseorang yang baru lebih percaya diri independence itu yang aku lihat kamu akan menemukan sahabat-sahabat sejati orang-orang yang benar-benar support sama kamu seperti aku lihat di Leisure ini ya Six of Cup juga disini bisa saja kamu banyak traveling sama sahabat banyak ketemuan orang-orang jadi kamu tuh kayak akan ketemu orang-orang yang kayak sefrekuensi sama kamu seperti itu walaupun bisa juga piala ini kamu akhirnya merasakan suatu kasih cinta justru dari orang-orang terdekat keluargamu jadi kamu banyak terkoneksi dengan mereka gitu ada Nine of Pentacles aku lihat disini juga kamu benar-benar menikmati hasil kerja kerasmu apa yang hilang dengan pelanggan pasti akan datang balik ke kamu gitu ya apa yang dulu hancur kamu bangkit lagi menjadi kamu yang mandiri karena Nine of Pentacles ini juga tentang kemandirian kamu menikmati hasil kerja kerasmu kamu traveling kamu manfaatkan uang itu untuk bagi-bagi karena kamu sukses dan kamu meneluarkan energy sukses itu untuk orang-orang sekitarmu ya kamu juga kencang di video terus Capricorn nah mengenai cinta aku sih rasa cinta ada yang datang gitu ya tapi disini energy yang kencang untuk pintu terbuka itu adalah pemulihan kamunya heal-heal heal kamunya ya gitu loh ada petunjuk semesta disitu ada kedewasaan disitu jadi semesta itu menanamkan sisi intuitif kamu tuh lebih dalam sensitivitas kamu lebih dalam aku lihat kemandiran itu datang dan kamu jadi lebih percaya diri karma baik akan kamu dapatkan gitu ketemu teman terkoneksi lagi dengan teman-teman sejiwa keluarga jiwa kalau aku lihat ya yang benar-benar sefrekuensi dan ada sukses terima kasih banyak PAL 2 sudah nonton kasih lupa sejemput bye halo PAL 3 tadi kamu pilih fluoride ya warnanya bagus kayak warna pantai ya warna kesukaan aku oke loh please kita akan lihat mengenai pintu-pintu yang terbuka untukmu ya pintu yang akan dibuakan semesta untukmu di 2024 kita buka oracle-nya dulu ya nah ini adalah tentang self-love ya kalau ilustrasinya seperti ini dari sea soul journey ya yes sea soul journey oracle cards reveal may openness lead you to connection oh oke pintu yang terbuka untukmu adalah hal-hal yang tidak terduga akan datang kepadamu ya hal-hal yang nanti semesta itu bukain dan kamu merasa oh ini maksudnya semesta mengapa dulu si dia gak cocok untukku oh ini maksud semesta loh kenapa kamu dialihkan ke suatu bidang yang baru seperti itu misalnya ya atau kamu kayak punya konflik dengan seseorang dan kamu harus menutup pintu itu oh baru kebetahuan gitu ada yang terbuka dan kamu udah bisa melihat nanti dengan jelas di 2024 atau emang sudah ya dari sebelum memasuki 2024 tuh sudah gitu jadi apa yang terjadi kamu terkoneksi dengan semesta kamu bisa melihat pertanda-pertanda itu datang kepadamu dengan jelas bahwa semua yang semesta takdirkan terjadi di hidupmu itu bukan terhadapmu tapi untukmu ya spider tuh laba-laba eh iya spider and patient flower creative ingenuity tuh sisi kreatif yang akan kamu dapatkan pintu yang terbuka adalah kamu mengembangkan sisi-sisi kreatif kamu misalnya sisi kreatif ini bisa saja kamu tuh gak merasa dulu bisa misalnya ini contoh aja ya ini kenapa contohnya selalu aku karena aku udah merasakannya di creative ingenuity ini ya nah ini tuh terbuka tuh waktu itu aku kan terpuruk di finansial apalagi waktu corona udah abis banget deh ya yang terjadi kemudian sisi kreatif aku muncul itu aku tertarik ke tarot dan ternyata aku bisa baca tarot nah itu satu pembukaan satu reveal dari semesta yang aku gak nyaka sama sekali nah ini nah hal seperti itu akan terjadi kepadamu tapi entah itu apa nanti kamu komen aja mungkin ada beberapa orang yang nonton dan pilih file tiga ini kamu udah merasa ternyata kamu gape bilang creative writing gitu loh penulisan kreatif atau kamu ternyata punya bakat spiritual yang bisa menyembuhkan misalnya karena ini juga lari-larinya ke ranah spiritual dimana sepertinya kamu terbuka gitu loh ininya apa cakrat-cakramu juga mungkin dibukain jadi bisa berbicara yang dulunya kayaknya mandek kayak aku tuh mandek tuh kemampuan aku berbicara di depan umum ngomong seperti ini aja dulu aku gak bisa men gak bisa gitu ya oke coba kita lihat di tarotnya ya oke ada 10 ada 7 piala 7 of cups ada strength oke 9 of cups oh my god thank you ada queen of cups oke love list untuk part 3 pintu yang akan terbuka adalah suatu kekuatan kekuatan jiwa kamu love list kamu mulai terkoneksi dengan semesta ya mendengarkan kata hati dan kamu punya keberanian yang luar biasa kamu luar biasa banget dalam menangani suatu kehidupan yang memang misalnya saja kamu gak nyangka kehidupan itu terjadi di kamu gitu ada ular disini ada apa ya banyak hal terjadi di hidupmu baik maupun buruk dan kamu terima aja dan kamu ikhlas gitu ya karena disini kalau aku lihat tadi ini ada tentang self love jadi ada pembelajaran kencang ke kamu tentang how to love yourself bagaimana kamu harus mencintai diri sendiri bagaimana kamu menemukan suatu kekuatan yang gak kamu sangka kamu punya kekuatan itu yaitu bangkit yaitu mengejaga dirimu sendiri bahwa kamu sekarang berdiri sekarang ini atau nanti di 2024 kamu buktikan bahwa kamu tidak terjatuhkan gitu ya aku lihat dan kebahagiaan dan kebahagiaan saat ketiga mereka sembilan piala sama queen of card di 2024 kamu akan damai kamu akan menikmati hasil kerja kerasmu kamu akan menikmati pertemanan yang benar-benar self-frequency walaupun teman-temanmu yang dulu bisa saja jadi lebih sedikit karena kamu sudah punya teman-teman yang self-frequency gitu kamu jadi punya seleksi untuk teman kamu sudah punya seleksi untuk bidang apa yang kamu kamu kerjakan bidang ini ternyata toksik oh bidangnya ini ternyata oke karena kamu sudah dibukain sama semesta ini loh jalur kamu disini gitu ya ada queen of card ini ada tentang kenyamanan tentang keharmonisan tentang kamu lebih dewasa tentang kamu punya tetap punya rasa kasih sayang kepada sesama kepada makhluk kepada alam semesta gitu dan kamu bisa mendengarkan kata hati itu yang aku lihat disini nah laba-laba ini kan tentang kreatif ingenuity kamu ini sepertinya sudah reseptif gitu loh sudah kayak apa ya sudah pandai menggunakan intuisimu mendengarkan kata hatimu untuk melakukan hal yang benar-benar memenuhi kamu gitu aku lihat juga pintu yang terbuka untukmu adalah hal-hal yang memenuhi kamu misalnya kamu senang traveling nah itu kamu lakukan misalnya kamu senang masak kamu terkoneksi dengan orang-orang yang ke arah sana dan kamu ternyata diarahkan ke arah sana gitu ya entah kamu bikin konten atau ternyata kamu malah ikutan kursus apapun gitu loh jadi kalau aku lihat kehidupanmu memenuhi kamu passion kamu ke arah sana ke sana lah kamu mengarah gitu atau ada hal-hal baru yang ternyata oh passion aku kesini ternyata gitu ya untuk kita lihatin nanti kamu komen aja karena gak semua dibukain gak seperti baca tarot itu gak seperti kalau lihat film itu jelas banget gitu ya nah hanya kisih-kisih yang kelihatan coba aku buka klarifikasi untuk file tiga ya oke ini ada king of cup loh pasangannya si queen of cup kamu kenceng di cancer Pisces Scorpio sepertinya ya ada Leo juga Arios Leo Sagittarius tapi sepertinya sini ada semua ya jodiaknya disini oke dua three of one ada sukses ini sukses victory ada kemenangan di ujung 2024 atau memasuki 2024 kamu ada keuntungan ada future ada three of one ada six of one ada kemenangan disana ada keberkahan rejeki maksud aku semua itu memenuhi kamu ada bliss disini nih di sembilan piala nah mengenai cinta bisa saja ada cinta yang datang yang bener-bener sefrekuensi sama kamu disini aku lihat banyak energi-energi kayak tropi ini sebenarnya piala sih ya tapi ini kayak tropi dan aku lihat juga six of one ini 2024 kamu akan memenuhi pintu-pintu yang terbuka adalah pintu kemenangan menangnya ini kalau aku lihat sih lebih ke kamunya yang mengembangkan sisi bakat-bakat yang terpendamu dan jadi itu memenuhi kamu jadi kalaupun kamu kerja kerjaku gak kerasa kalau kamu punya sisi kreatif itu bikin konten itu pun gak kerasa gitu loh dan dari victory ini ya six of one ini itu nular ke orang-orang sekitarmu kalau aku lihat nular gitu loh jadi kalau aku lihat juga disini bisa saja ya kamu udah ngegantung udah lama nih kamu tuh kayak stagnan di satu titik lama banget tapi 2024 banyak pintu yang ngebukain sisi kreatifitas kreatifitas kamu jadi sepertinya keterbukaan cahaya itu langsung masuk ke kamu ya seperti itu karena kamu ngegantungnya udah lama orang yang ngegantung sama orang yang berdiri beda loh sisi pandangnya nah kamu punya sisi pandang yang berbeda tentang kamu tentang hidupmu tentang kehidupan nah di seven of cup ini artinya kamu sudah meminum pil pahit hidupmu kamu udah sembuh kamu menggunakan sisi kreatifitasmu ada insting disini kamu memilih satu jalan hidup dimana hidup itu ada pelanginya gitu ya pelatiga makasih banyak sudah nonton congratulations siapa yang pilih pilih pelatiga sama seperti aku komen ya bye